Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan buliah ke-11 dari seri kriptografi dan keamanan jaringan nah hari ini kita akan membicarakan tentang apa yang disebut sebagai sold pada sistem penyimpanan password dalam bentuk hash jadi kalau kita punya ini mudahnya pandai saja Jadi kalau kita punya tabel yang sudah kita bicarakan sebelumnya ini user ID password kita akan ada beberapa ID bagus di Bambang dan seterusnya nah biasanya seperti yang kita bicarakan di belakang sebelumnya bahwa nge-password tidak disimpan dalam bentuk plaintext tapi dalam bentuk digestnya digest itu bukan sesuatu yang encrypted dalam arti bisa di decrypt menjadi teks aslinya tapi encrypted dalam arti di map bentuknya dalam format teracakan gitu dan ada korespondensi satu-satu ada mapping pemetaan dari dari plaintextnya ke bentuk acaknya tadi itu tetapi tidak ada fungsi inversenya jadi tidak bisa dikembalikan enggak ada decrypt ini ya pokoknya nyimpulnya kesan aja penjelasan tentang pemanfaatannya sudah dibakon di kuliah sebelumnya tapi kita akan melihat ada salah satu hal yang barangkali kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan level keamanannya yaitu andai-andai Budi dan Agus ini karena suatu hal kita nggak tahu ya mungkin menggunakan password yang sama mungkin mengatakan mereka itu sederhana sekali lalu pasunya pakai kata rahasia gitu ini sama-sama rahasia maka digestnya akan sama persis kalau kita pakai MD5 atau SHA 256 ini digestnya akan sama persis kalau plaintextnya itu sama nah nah mungkin juga tidak ada masalah besar karena kita juga tidak bisa menginvestnya kan cuma eh ya ada kemungkinan ada kemungkinan ketika passwordnya Agus itu sudah diketahui orang mungkin melalui social engineering misalnya maka kalau kebetulan kebetulan tabel ini tertulis bisa dilihat orang lain maka kalau orang itu melihat ada digest yang sama maka dia bisa memastikan bahwa password yang digunakan Budi itu sama dengan yang digunakan Agus karena digestnya sama ya itu yang menjadi motivasi orang memikir-mikir bagaimana cara untuk menghindari hal seperti itu nah salah satunya mereka menggunakan istilah saja yaitu diberi garam digarami dikasih salt passwordnya idenya begini jadi kalau ada orang submit user ID dan password yang pada saat registrasi yang disimpan maka pada saat menyimpan itu kita tidak melakukan katakan digest saja lah fungsinnya kemudian ini disimpan simpan tetapi yang di digest itu ada tambahannya gitu jadi ditambahannya itu katakan ini passwordnya mungkin katakan apa-apa password ya sembarang aja mungkin sepatu 133 misalnya itu maka sistem itu akan menambahkan string ini di-append dengan suatu random string 3xz misalnya ini ditambahkan di-append dengan string baru ini yang dimasukkan ke fungsi digest lalu didapatlah bentuk digest hash dari katakan password yang dimasukkan user dan tambahan random string ke suatu hasil digest tertentu nah yang disimpan yang disimpan ke tabel tadi itu tabel user ID password yang disimpan yang disimpan disini adalah hasil penambahan dari tadi extra string yang ditambahkan ke password ini ke hasil dari keduanya jadi ini nanti akan menjadi katakan yang disimpan yang disimpan yang disimpan nah dengan demikian nanti kalau seandainya ada lebih dari satu user menggunakan password yang sama maka simpanannya akan berbeda gitu karena dua password tadi yang mungkin passwordnya itu sama itu diambil digestnya di hash dengan ekstra string yang berbeda jadi misalnya sepatu 123 ini ada juga sepatu 123 tapi titik 2a z76 misalnya nah ini kan berbeda ya 2a z76 ini kan berbeda kalau berbeda maka nanti hasilnya ini berbeda sehingga simpan nanya nanti 2a z76 kalau buat sesuatu yang yang beda lagi nah jadi yang disimpan disini akan berbeda nah ini bisa sedikit menambah kekuatan kriptografik dari tabel simpanan password yang digunakan jadi itu yang disebut sebagai salt penggunaan salt ya nggak tahu ini kenapa pakai salt garam ya pokoknya digarami itu jadi ibaratnya kenapa ikan gitu bikin ikan asing nanti ikannya sama tapi rasa berbeda kalau nanti garamnya berbeda baik itu kuliah kita kali ini yang ke-11 pendek saja sampai ketemu di kuliah terakhir yang ke-12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh